SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur habiskan dana Rp741 juta yang bersumber dari dana alokasi khusus untuk pembangunan ruang praktek MPL dan saat ini pembangunan masih berjalan. Pembangunan ruang praktek siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur ini secara fisik saat ini telah mencapai 40 persen. Proyek Suwak Lola yang menghabiskan anggaran DAK tahun 2018 sebesar Rp741 juta 510 ribu ini mendapat limit waktu selama 120 hari kerja, yakni mulai 20 Agustus 2018 hingga 19 Desember 2018 mendatang. Bangunan ruang praktek khusus untuk siswa jurusan MPL atau metika penangkapan ikan di laut ini lokasinya berada di paling belakang SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Baik pembangunan maupun pengawasannya dilakukan langsung oleh pihak sekolah setempat. Ruang praktek ini nantinya terbagi menjadi tiga ruangan, diantaranya ruangan untuk para guru, ruangan kegiatan pembelajaran siswa, dan ruangan simulator. Ketua Tim Pembangunan Suprapto menyebutkan, para pekerja proyek Suwak Lola ini sebagian merupakan warga sekitar dan sebagian lagi merupakan warga dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dana sebesar Rp741 juta lebih itu tidak hanya diperuntukkan untuk bangunan saja, melainkan juga untuk penyediaan mobiler, AC, dan seluruh perlengkapan praktek khusus untuk jurusan MPL. Diakui Suprapto, dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya, proyek Suwak Lola tersebut bakal berjalan baik dan sesuai dengan RAB yang telah ditentukan. Nanti anak-anak kita belajar melakukan kegiatan penangkap dengan kapal dengan materi simulator. Simulator yang akan diberikan oleh pemerintah dan ini untuk bangunan yang akan dibuat untuk kegiatan anak MPL. Bangunan isinya mungkin mobiler, kemudian mungkin dalam geraknya terdifatkan AC, kemudian mobilernya juga, kemudian yang jelas komplit. Eko Wijaya, Jek TV melaporkan.